saya itu sering banget ya dapat pertanyaan mas ada nggak apa itu PES 2020 di PS3 itu sering banget yang tanya ke saya seperti itu jadi gini saya jelasin dulu ya bagi yang belum paham untuk PES ya di PS3 itu sudah mentok di PES 2018 jadi setelahnya itu PES 2019 PES 2020 atau 2020 yang akan keluar ini itu sudah nggak ada lagi di PS3 nah jadi kalau misalkan nanti ada muncul tulisan ya di di apa di PS atau di misalkan ada keluar muncul PES 2020 di PS3 itu itu gameplaynya itu pakai PES 18 cuman tulisannya editannya pakai ditulisi PES 2020 jadi cuman tulisan cuman editan nah mengenai jerseynya gimana mengenai jerseynya itu sudah di update yang terbaru ke 2020 ya mulai pemainnya ability nya jersey nya timnya itu bisa bisa di update ke 2020 tapi untuk gameplaynya itu tetap PES 18 jadi biar teman-teman semua berat tahu biar nggak salah sangka gitu loh jadi beruntung kita punya teman-teman yang bekerja sebagai patch maker ya atau atau tukang patch ya jadi kita bersyukur ada yang bisa untuk nge-patch ya nge-patch untuk PES untuk Pro Evolution Soccer nya jadi sehingga kita masih bisa menikmati game PES di PS3 jadi nanti sampai 2021 berikut-berikutnya lah nah itu ya gameplaynya masih PES 18 tapi untuk jersey nya dan nandanya bisa di update mengikuti mengikuti musim tersebut gitu loh nah seperti ini contohnya ya ini ini saya kasih tahu teman-teman nah ini beberapa patch maker yang di Indonesia itu ada banyak macam sih sebetulnya tapi menurut saya sebetulnya sama aja ya antara patch maker 1 dengan yang lainnya menurutku ya sama aja lah ya nah seperti ini ini bisa lihat teman-teman lihat ya ini saya pakai PS3 PS-nya masih PES 18 tapi untuk jersey nya sudah bisa di update di 2020 gitu loh nah jadi untuk pencinta PS3 itu masih bisa menikmati gitu lihat untuk Pro Evolution Soccer nya kita lihat sekarang di La Liga ya kita lihat yang paling mencolok yang sekarang yaitu Barcelona jersey nya kan sudah baru ya kita lihat juga di Liga Itali dengan Juventus ya nah itu dia ya teman-teman bisa lihat sendiri itu jersey terbaru dari Barcelona model kotak-kotak ya model seperti jersey negara Kroasia nah kemudian yang di Juventus juga sudah jersey terbaru ya model belangnya belang hitam putih jadi tidak bergaris-garis lagi nah ini kan jersey terbaru nah kemudian untuk pemain-pemainnya juga ya bisa di update terbaru juga cuman sayangnya ini ini Griezmann belum masuk ya karena Griezmann Griezmann kan barusan aja baru masuk ke Barcelona jadi ini masih separuh separuh apa separuh jalan lah untuk update nya kalau teman-teman mau menunggu full update ya bulan September karena transfer pemain itu kan selesainya kalau nggak salah 31 Agustus kan jadi 31 Agustus sudah selesai nah baru nanti pas September biasanya sudah full update semuanya mulai jersey nya pemainnya itu sudah update semuanya kalau ini kan masih separuh tapi ya sudah lumayan gitu loh jadi buat teman-teman yang sudah beli PS3 dengan saya baik PS3 OFW atau CFW itu udah saya installin yang ini nih ya jadi sudah lumayan gitu loh jadi buat teman-teman yang atau yang punya rental gitu mungkin beli PS3 buat rental ya sudah lumayan gitu loh jadi nggak nggak ketinggalan ketinggalan sehingga orang yang main itu ya lumayan puas gitu loh ya nah seperti ini ya kemudian kita lihat di apa di Real Madrid ya Real Madrid kemudian apa sih kalau di Inggris yang jersey-jersey baru ya ini teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk Liga Inggrisnya ya ini jadi ini masih sambil sambil jalan ya kita lihat Liverpoolnya nah kita lihat di Real Madrid wah ini gayanya bisa goyang-goyang gitu ya kita lihat di Real Madrid nah ini ini pemain yang terbaru ya dari Real Madrid kita lihat nah ini lihat seperti ini nah Hasat sudah dimasukkan ya ini ada Eden Hasat ya yang lain-lainnya saya juga belum nggak terlalu paham masalah Madrid setahu saya yang baru ya cuman Hasat aja ini ya nanti kalau mau nunggu full ya nunggu September aja sekalian gitu loh ya jadi biar teman-teman tahu jadi PS 2020 di PS3 sudah nggak ada jadi kalau kalian ingin main PS 2020 ya harus beli PS4 gitu loh PS 2020 dengan PS 18 apakah sama mas gameplaynya ya jelas beda banget gitu loh sekarang PS 2020 lebih cakep loh ya kan udah sering saya lihat lihat video saya sebelumnya itu ada cuplikan-cuplikannya itu lebih keren pasti lebih keren gitu loh jadi kalau kalian punya PS3 yang mentoknya ya udah main di gameplay PS 18 aja terus kalau ingin main PS 2020 gimana sih ya beli PS4 itu ya kita coba Madrid sama apa lawan lawan Barcelona ya nah seperti ini nah ini Barcelona nah ini Madrid kita lihat ya kita lihat ya itu ada Isco Isco coba kita ganti sama Eden Harsad yang ini sayang Chris Man belum dimasukkan karena Chris Man memang baru ya nah ini seperti ini kita coba mainkan kita pakai Super Star ya seperti ini seperti ini nah jadi ini untuk PS3 OFW, CFW sudah bisa di update ya nah terus gini untuk untuk PS yang ini update-an terus terang saya nggak bisa ngasih gratis ya jujur saya harus menghargai teman-teman yang berprofesi sebagai patch maker atau tukang bikin patch gitu lah ya ya kan mereka bikin patch ini kan nggak gampang ya butuh waktu berjam-jam butuh juga alatnya itu seperti laptopnya juga harus laptop mahal untuk mengeditnya makanya seperti ini saya nggak bisa ngasih gratis saya menghargai teman-teman saya yang membuat membuat ini gitu loh jadi kalau teman-teman beli PS3 sama saya baru tak kasih update-an seperti ini gitu loh ya jadi kalau teman-teman yang sudah beli PS3 mungkin nggak sama saya ya gimana cara dapatnya ya coba ke toko-toko PS terdekat aja di kota-kota kalian pasti ada yang sudah jual gitu loh kalau minta sama saya saya nggak bisa ngasih gratis terus terang ya saya menghormati teman-teman saya yang bekerja sudah membuat patchnya ini kalau saya kasih gratis cuma-cuma nanti teman saya yang bikin patch akhirnya nggak bisa bikin patch lagi akhirnya yang kesulitan juga kita juga yang pencinta PS3 nggak bisa menikmati patch terbaru gitu loh ya ini teman-teman bisa lihat coba ya kita coba mainkan nanti bisa lihat bisa lihat sendiri gameplaynya ya PS18 gitu loh jadi ya eh mentoknya sih ya udah di PS3 PS18 aja untuk PS3 gitu terus bagaimana perkembangannya kalau untuk rental masnya adanya gitu ya kalau PS3 ya jangankan PS18 bahkan sebetulnya yang laku itu di PS3 itu malah PS 2013 bener loh maaf loh ya ini kalau ada saya punya eh langganan rental di Kampung gitu ya kok dikasih PS18 itu malah nggak mau main mestinya dicari masih PS2013 gitu loh nah terus pertanyaannya PS2013 apakah bisa di-update? bisa, masih bisa di-update tapi gamblingnya nya PS2013 gitu loh gitu jadi kalau buat rental PS3 kalian nggak usah takut ya soalnya yang seneng sama eh PS2013 itu masih banyak gitu loh kadang-kadang jangankan PS18 atau jangankan PS2020 mungkin nanti ya misalkan di PS4 yang PS18 aja kadang-kadang nggak ada yang mau main gitu loh tapi kalau orang seneng ngikutin zaman perkembangan zaman kayak saya gitu ya ya maunya sih pengennya lebih terbaru ya lebih fresh gitu ya masing-masing orang sih masing-masing orang selera orang kalau saya ya PES 2019 pasti lebih bagus dari balap 18 nah nanti saya sudah penasaran pengen main PS2020 gitu nah ini coba teman-teman lihat nah ya seperti ini tapi menurutku ya udah udah cakep sih lah kalau untuk untuk rental gitu sih masih boleh lah tapi kalau kalian pingin ada perubahan ada untuk perubahan rental misalkan suasana baru ya ini harus beli PS4 ya Real Madrid have been the more adventurous for me and productive and now they have to add that clinical bit ini ini kok bener letek-letek nih he Miku ini sebenarnya peka banget Asat, Asat cakap dulu ya, asat di sini keren loh di pembelian Madrid nih Issh Buat ini Oh masuk hahaha Superstar nih main Superstar nah kayak gini tampilan PES 2018 ya nah ini untuk Barcelona nya untuk PES 2020 di PES 4 demo nya tanggal 20 kalau nggak salah ya akhir bulan ini ya yes gak sabar aku ingin lihat untuk PES 2020 ya bulu eh well you can't ask for much more than not a difficult moment he simply had to deal with looks like a good ball through racket tips one through going through now it's Luis Suarez come loose Sergio Ramos cuts it out Luis Suarez Piqui gets it back he's left his man the 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 요 up asap wuih sangat kepas nih the wish keren ya nah kalau jadi kalau buat yang pengen dapat update-an baru untuk PS3 ya kalian ke toko-toko PS aja ya ke toko-toko PS yang terdekat di kota anda buat yang beli PS3 dengan saya ya tak kasih ini aplikasi terbaru ya yang baik OFV atau CFV game-nya sudah ini seperti ini wih 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 dikepung Barcelona eh kosong ayo asad wih wih cantik umpahnya tobel tobel ini inilah wih kan hahahaha mantap Madrid ini Benzema lagi kertus 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 tuh wah umpahnya si asad wih wih Suarez eh kosong waduh kebukulan Suarez nah nah jadi itu informasi dari saya jadi kalau di PS3 misalkan ada muncul PS 2020 itu bukan 2020 tapi itu adalah masih PS 18 tapi di edit menjadi 2020 ya jadi teman-teman biar supaya paham jadi kalau misalkan kalian pengen main PS 2020 ya wajib harus beli PS4 ya oke terima kasih informasi dari saya semoga bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya